Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai, justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur. Calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membalas sentilan Bobi Nasution soal kondisi jalan disumut masih banyak yang rusak meskipun anggaran besar digelontorkan. Edi mengatakan jalan rusak yang disinggung Bobi Nasution bukan jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Bahkan dengan garang, Edi menyebut itu adalah jalan Jokowi yang belum terselesaikan dan menyematkan nama Mulyono yang merupakan nama kecil Jokowi. Sebelumnya, Bobi Nasution menyinggung kondisi infrastruktur terutama jalan yang rusak di berbagai wilayah sumut. Masalah ini menurutnya adalah cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Begitu juga para pejabat PJ. Walaupun tahu saya diatur, PJ itu diatur di tempat-tempat. Tapi ingat, ASN adalah netral. Job description PJ, Bapak Bawasu pegang teguh itu. Dan saya dan Hasan, Bobi, dan Surya adalah kontestasi yang ada di subatara utara ini. Kami akan melakukan secara real. Kita serahkan kepada rakyat untuk memilih mana Gubernur Sumatera Utara yang pantas. Kalau tidak Edy, ya Bobi. Kalau tak nomor satu, nomor dua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tegakkan demokrasi ini. Jangan pernah ada yang main-main dan mengganggu, mengkhianati demokrasi ini. Yakinkan itu. Tadi disinggung, ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu, kami akan kembali menjadi Gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan. Yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu. Berikutnya nanti baru bisa. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Dan menjaga Sumatera Utara kita. Sumatera Utara yang bermartabat. Edy azan! Edy azan! Edy azan! Amin. Wa bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi, santi, santi om. Shadu, shadu, shadu. Salam kebajikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita tahu semua, Sumatera Utara ini provinsi yang luar biasa, provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Dan kita sering dengar cerita, cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, kalau disupirin, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuan yang mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kecedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk sumut, kecedut kepala kita. Benjol. Kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara, mungkin, mungkin, mungkin belum merata. Saya, kalau ngomongin nomor urut, kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju. Kita dapat nomor urut satu, Pak Surya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.